Hai yang banyak banget masih bingung kalau putus kelihatan disambung kalau enggak kelihatan gimana mau nyambung nah itu kemarin dapat pertanyaan mengenai masalah putus kehilangan jejak ujungnya enggak ada bagaimana caranya bayang terus begini ini mumpung ada kipasnya jadi saya membuatkan video kalau enggak ada kipasnya kita bingung juga yang mau memperbaikinya cara mengatasinya ya bingung juga tapi kalau ada kipasnya kan ibaratnya apa yang namanya tutorial tutorial itu harus ada contoh ya bukan tutorial itu teori seperti ini ya kalau kita kita lihat ini kan kita jelasin dari awal 1234567 seharusnya 8 Kenapa negara 7 dengan kondisinya ini di sini kan warnanya merah para merah di luar ada satu yang sebelah sininya enggak ada di sini enggak ada hilang jadi pasangannya yang ini enggak enggak ada pasangannya ini hilang dari mungkin ketarik ya kan jadi kalau kehilangan jejak nih hilang jejak kita harus tahu yang pertama jalur ini arah jalur atau arah itu kan gini-gini kita bisa melihat dari kelihatannya kelihatannya ini ya kawat ini ini arahnya kemarin di kiri ya ikan kiri di sebelah sini kanan kita ingat ya ini kanan ini kiri-kiri arah dililitan dililitan kutub ini ya kan arahnya itu masuknya ke kiri berarti keluarnya di kanan ini kan enggak ada keluar kawat kita udah cari-cari nggak ketemu caranya kita putuskan sebelah kiri lah nanti keluarnya sebelah kanan ini kita putuskan sebelah kiri kita cari yang agak panjangan kanan ya nanti kawatnya nanti kawatnya satu-satunya satu-satunya dulu ya tapi sebelah kiri ingat ya sebelah kiri lagi kita putusin ya supaya keluarnya sebelah kanan gini nah gitu lah jadi supaya kawatnya ini jadi 8 itu kan jadi 8 ini semua kipas angin tuh seperti itu khusus untuk satu lilitan ya satu lilitan bagian jalur utama Nah setelah kita keluarin yang keluar kita putusin tadi kita ukur menggunakan multi tester nyambung atau tidak ini harus nyambung ya kalau nggak nyambung berarti nggak bisa kita tes terlalu dekat terlalu jauh nggak kelihatan terlalu dekat kadang nyenggol-nyenggol mulu ya nah ini kan ada hidup kan dan nyambung alhamdulillah caranya seperti itu ini hanya berbagi pengalaman sedikit mudah-mudahan bermanfaat dengan jadi besar penyambungannya gini kapasitor starting ya kan starting SP1 SP2 SP3 ya kan luar madalam yang ini serum kapasitor udah tinggal praktekan aja ya mudah-mudahan bermanfaat ini yang saya praktekan selama belum ada YouTube ya belum YouTube itu baru empat atau empat tahun kemarin ini sebelum ada YouTube udah 10 tanggal lalu sahabat dekat sepertinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh